Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel Youtube kami, pastikan Anda juga menginstall aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Pementeri BUMN Kartiko Wirio Atmojo menyatakan kondisi Garuda Indonesia secara teknikal telah bangkrut. Iko menjabarkan aset Garuda Indonesia saat ini mencapai 6,93 miliar dolar AS atau sekitar 99 triliun rupiah. Sementara liabilitasnya atau kewajiban termasuk utang menembus 9,76 miliar dolar AS atau setara 140 triliun rupiah. Dengan demikian ekuitas Garuda sudah negatif hingga 2,8 miliar dolar AS atau setara dengan 40 triliun rupiah. Menurut Iko, buruknya kondisi keuangan Garuda disebabkan karena korupsi serta pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret tahun lalu. Iko juga menambahkan Garuda akan melakukan negosiasi dengan lesor untuk melakukan restrukturisasi menurunkan kewajiban Garuda dari 9,75 miliar dolar AS menjadi 2,6 miliar dolar. Ini kalau istilah perbankan sebenarnya sudah teknikli bankrupt Pak, sebenarnya teknikli tapi legali belum. Ini yang kita sedang berusaha bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang sebenarnya secara teknikli bankrupt karena praktikli semua kewajiban Garuda sekarang sudah tidak dibayar. Bahkan gaji pun juga mungkin sudah sebagian ditahan. Jadi ini kita harus pahami bersama dengan situasi Garuda sebenarnya secara teknikli sudah mengalami bankrupt karena praktikli semua kewajiban jangka panjangnya sudah tidak ada yang dibayarkan termasuk global sukuk, termasuk kehimar dan sebagainya. Pak, sebenarnya kalau namanya kita bahasa non-accounting, non-PSAK berhutang berapa ya saya berhutang 4,2 tapi kalau dihitung dengan janji ke depan saya memang berhutang 9,7. Ini total 6 ini dimana dari 6 miliar ini yang sebenarnya utang beneran yang belum saya bayar, belum sorry maaf maaf, Garuda belum bayar itu 854 juta dolar. 5,5-nya itu adalah hutang, ya tadi yang sudah dipak Tiko katakan, karena PSAK 73 kewajiban ke depan kita catatkan sebagai hutang juga. Jadi sebenarnya hanya 854,4. 854,4 ini adalah sewa yang kami tidak bayar.